Intro Pasangan calon bupati dan wakil bupati Rita Teorupun dan Leonard Syakema memastikan seluruh simpatisannya yang tersebar di 7 distrik dalam Kabupaten Kaimana ikut mengambil bagian pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang. Tim pemenangan Risma, yakni dua partai pendukung PDI Perjuangan dan Partai Nasdem telah menyediakan sejumlah saksi untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pemungutan suara mendatang. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Rita Teorupun dan Leonard Syakema memastikan seluruh masa dan simpatisannya akan ikut mencoblos di hari pencoblosan 9 Desember 2021 2020 mendatang. Calon bupati Rita Teorupun dalam keterangannya mengatakan komitmen kuat dari masa dan simpatisannya untuk memenangkan paslon Risma adalah mendatangi TPS di daerahnya masing-masing untuk mencoblos. Rita mengatakan komitmen itu terbangun sejak awal masa pendaftaran hingga kampanye terbatas yang dilakukannya bersama tim sukses selama ini. Dikatakan, selain komitmen itu, dua partai pendukungnya yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pun telah menyiapkan para saksi untuk meminimalisir adanya kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara mendatang. Dia pun mengajak seluruh pendukung dan simpatisan Risma untuk memenangkan setidaknya 68% dari total pemilih dalam pilkada saat ini. Dikatakan, untuk partai politik pendukung, tim sukses, relawan dan simpatisan agar tetap menjaga basis masing-masing sehingga pada saat pelaksanaan pemungutan suara mendatang, seluruh pemilih yang sudah mendapatkan hak suaranya dapat menyeluruhkan suaranya di masing-masing TPS. Kemenangan Risma, kata dia, adalah kemenangan bersama seluruh masyarakat Dari Ure sampai ke Pigo, dari Omba Pamuku hingga ke Nusaulan Dari Kaimana, Papua Barat, Yusuf Sawakil, Kabar Triton mengabarkan